Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Timbalan Menteri Pertahanan, Iqmal Hisham Abdul Aziz, menghantar surat tuntutan LOD kepada Rafizi Ramli susulan tindakannya bermain kasar, membuat fitnah kepadanya dan keluarga berhubung isu pemerolehan meriam artileri jenis self-propelled howitzer SPH. Sehubungan itu, beliau berkata Rafizi dituntut membayar kos ganti rugi am dan teladan RM500 ribu serta mahu timbalan Presiden PKR itu memadam pernyataan fitnah, berhenti menyebar dan mengulangi kenyataan fitnah selain membuat permohonan maaf terbuka. Sekiranya tuntutan-tuntutan ini gagal ditunaikan dalam tempoh tujuh hari, pihak saya akan meneruskan kes ini dengan tindakan sivil di mahkamah. Tindakan yang saya ambil ini adalah untuk memelihara nama baik dan sebagai tanggung jawab menjaga keselamatan keluarga. Berpegang kepada prinsip berani karena benar, takut karena salah, saya bersedia ke mahkamah untuk membersihkan nama saya daripada di fitnah, tidak bertanggung jawab dibuat oleh Rafizi, katanya dalam kenyataan. Iqmal Hisham berkata, Rafizi tidak sepatutnya melibatkan anak dan istri sesiapapun dalam politik kerana ingin meraih undi semata-mata. Terdahulu, Rafizi berterusan membuat pendedahan mengenai penglibatan Iqmal Hisham dalam kontrak perolehan meriam artileri jenis SPH, bagaimanapun laporan polis telah dibuat berkenaan dakwaan itu pada 7 Oktober. Iqmal Hisham ketika mengulas lanjut berkata, Rafizi bertindak sedemikian berikutan mulai takut gelombang sokongan diterima Perikatan Nasional PN pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Beliau sebelum ini sudah berkali-kali menekankan bahwa semua perolehan aset di Kementerian Pertahanan perlu melalui proses kerja ketat. Ia juga mesti dipersetujui terlebih dahulu oleh end user, yaitu pihak Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia, dan Tentera Udara Diraja Malaysia, katanya. Terima kasih.